Selamat pagi sahabat Kicomania Selamat beraktifitas Semoga Semua dalam keadaan sehat Pagi ini saya akan berbagi Sedikit tips Untuk membersihkan kaki bersisik Pada murai batu Dan juga Cara memotong Kuku Bima pada murai batu Kesayangan kita Nah disini ada beberapa Pemelihara atau penghobi burung Yang jarang Memperhatikan Jika burung jarang Dimandikan maka Lambat laun Kakinya akan bersisik Nah ini saya ambil contoh Salah satu burung saya yang dikandang Biarpun Kita sediakan kolam Untuk mandi Tapi tetap Ketika umur Memasuki 3 tahun Burung murai batu Anis merah Dan burung lainnya Akan Tumbuh Sisik pada kakinya Nah bagaimana caranya Menghilangkan sisik Untuk Menampilkan murai batu kita lebih Kinclong Pertama Burung dimandikan Sekitar 30 menit Biarkan dia berendam Setelah itu kita tangkap Disini saya mempergunakan Pemotong kuku Yang ada kikirnya Nah disini kita melakukan Secara Berhati-hati Agar tidak melukai Agar tidak melukai Kaki Daripada si Murai batu Kita cukup Menggosoknya Secara perlahan Untuk menghilangkan Sisik Atau kaki berkerak Agar murai batu Kita kelihatannya Lebih Ganteng Kita disini Bisa melakukannya Pada pagi hari Ataupun sore hari Setelah mandi kerambah 30 menit Adapun tujuannya adalah Untuk Mempermudah Tidakala kita membersihkan Karena Kalau tidak dimandikan Burung akan merasa kesakitan Nah disini saya melakukannya Setelah mandi Kemudian saya lakukan Dengan menggunakan Kikir pada Pemotong kuku Lakukan secara Berhati-hati Nah kita bisa melihat disini Sudah mulai Kerak Mengelupas Dan Kelihatannya Sedikit agak Keras Karena ini sudah lama Saya tidak Bersihkan dari kandang Kebetulan Burung ini mau mabung Saya keluarkan Dan saya bersihkan kakinya Untuk siap Dikandangkan lagi Setelah mabung Lakukan setiap Perlahan-lahan Seperti ini Kita harus menggunakan Alas Yang lembut Yang lembut Dan setelah itu Kita menggunakan minyak Telon Bisa juga menggunakan Minyak GPU Nah untuk Menjaga-jaga Kita juga mempersiapkan betadine Jika ada yang terluka Disini saya juga Menggunakan minyak Urut Untuk membersihkan Sisa-sisa sisik Yang melekat Dan menghilangkan Rasa sakit Atau rasa ngilu Pada murai batu Kesayangan kita Nah demikian Untuk Kaki bersisik Jadi kita disini Bisa menguruk-uruk Sampai bersih sekali Kemudian Siap dimasukkan Ke Sangka Nah kemudian Ini yang Kuku Bima Ada beberapa Murai batu Yang sangat cepat Pertemuan kukunya Biarpun masih muda Yang ini Baru Umur 8 bulan Tapi kukunya Sudah panjang Dan kadang-kadang Mempersulit Murai batu Untuk Nangkering Karena kadang-kadang Juga Kakinya Kepleset Karena Kepanjangan kuku Jadi saya memotong Kuku dari Murai ini Ini adalah Murai batu Yang masih muda Tapi kukunya Panjang Karena beberapa kali Tersangkut Dikerodong Kemudian saya Memutuskan untuk Memotong Kukunya Sama juga Seperti Pembersihkan sisik Pada Kakinya Disini Hal yang diperhatikan Untuk memotong Kukunya Adalah Sarap Dari Kuku Karena Kadang-kadang Bisa kesalahan Memotong Kuku Melewati Sarap Akan menyebabkan Burung itu Terluka Ataupun Mengeluarkan Darah Dan bisa Berakibat Fatal Jika tidak Segera Ditangani Maka Pemotong Kuku Pada Murai Batu Yang diperhatikan Adalah Antara Sarap Kita bisa melihat Dari sinar Matahari Kalau Ada yang Warna Gelap Dari Jeriji Atau Jari Warna Gelap Itu adalah Sarap Kita potong Yang putih Saja Sekitar Setengah Meli Dari Kalau kita Ukur Pakai Penggaris Yang penting Adalah Jangan Sampai Kena Sarap Dari Jari Si Murai Batu Di sini Banyak Yang Mempertanyakan Tentang Kukubima Karena Banyak Orang Tidak Berani Melakukan Atau Tidak Tidak Berani Atau Tidak Tidak Tau Kalau Sisik Pada Kaki Ataupun Kuku Yang Terlalu Panjang Kita Bisa Bersihkan Secara Manual Dengan Menggunakan Memotong Kuku Yang Ada Kikir Untuk Membersihkan Kukunya Kita Juga Bisa Menggunakan Untuk Membersihkan Kerak Dari Kaki Si Murai Batu Dan Untuk Kukunya Ini Adalah Hal Yang Paling Banyak Yang Tidak Peduli Tentang Pemotongan Kuku Karena Saya Baca Beberapa Di Postingan Mereka Yang Jual Murai Batu Minus Kaki Bersisik Dan Kuku Bima Nah Jadi Tidak Kala Kita Mempunyai Burung Yang Kaki Bersisik Ataupun Kuku Bima Akan Secara Otomatis Mengurangi Harga Dari Murai Batu Itu Nah Jika Kita Menjual Burung Dengan Keadaan Kaki Bersisik Ataupun Kuku Bima Maka Secara Otomatis Nilai Jualnya Itu Turun Mereka Akan Menawar Ataupun Menganggap Bahwa Kuku Bima Dan Kaki Bersisik Ada Minusnya Tapi Dengan Cara Ini Kita Bersihkan Kuku Dan Kaki Bersisik Kaki Berkerak Secara Rutin Maka Penampilan Lari Murai Batu Itu Akan Sangat Menawan Dan Penampilannya Lebih Kelihatan Mudah Karena Mempunyai Kuku yang Bagus Kaki yang Mulus Nilai Jualnya Jualnya Akan Tinggi Oke Demikian Sahabat Kicomannya Semoga Bisa Bermanfaat Tentang Perawatan Murai Batu Kaki Bersisik Dan Kuku Bima Agar Kita Perhatikan Bahwa Gurung Juga Perlu Di Salon Sehingga Tempat Lebih Cantik Dan Menawan Sehingga Bisa Mengambil Daya Tarik Dari Pembeli Oke Jangan Lupa Comment Like Subscribe Tunggu Video Saya Hingga Selanjutnya Pembeli Terima kasih telah menonton!